Dalam nama Tuhan Yesus menyampaikan kesaksian firman Tuhan untuk saling menasehati juga saling membangun firman Tuhan pada kesempatan ibadah pada hari sabat, saya berikan judul yaitu Theophilus. Theophilus, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kalau kita membaca dalam Alkitab, Alkitab yang saatnya kita punyai masing-masing, apa yang semestinya kita boleh dapatkan saat kita membaca Alkitab? Alkitab adalah buku yang sebenarnya isinya itu adalah kesimpulannya mengenal Allah, mengenal Tuhan. Dan dalam mengenal Tuhan, dari dalam Alkitab kita mengenal yang pertama adalah kasih Allah kepada manusia. Yang kedua adalah Mesias. Jadi saat kita membaca Alkitab seharusnya kita dapat menemukan kedua perkara ini yang berhubungan dengan mengenal Allah. Satu adalah kasih Allah kepada manusia, yang kedua adalah Mesias. Di kedua hal ini ketika kita membaca Alkitab, maka kita harus menemukannya. Walaupun di dalam Alkitab, saat kita harus menemukan yang disebut dengan kasih Allah dan juga Mesias, dan saat kita baca, Alkitab itu juga berbicara mengenai berjalannya proses, mewujudkan keduanya, dan banyak cara yang digunakan untuk mengenapi yang disebut dengan kasih Allah kepada manusia, dan juga janji akan juru selamat, yaitu Mesias. Dan berjalannya proses untuk mewujudkan kedua inti besar daripada apa yang ada dalam Alkitab dan juga mengenapi yang disebut dengan apa yang disebut dengan janji dalam Alkitab, Alkitab ada banyak peristiwa yang kita bisa dapati, yang kita bisa dapati dalam Alkitab, dan juga ada manusia yang dijadikan sebagai bejana, dijadikan sebagai alat untuk mengenapi yang disebut dengan janji Allah di dalam Alkitab. Dan salah satu daripada sekian banyak dari orang atau tokoh-tokoh yang ada di dalam Alkitab, baik perjanjian lama, maupun perjanjian baru, ada merupakan tokoh-tokoh yang sungguh sangat kita kenal dengan baik. Tetapi, ada satu tokoh yang mungkin sangat jarang. Orang itu untuk mencoba mempelajarinya. Karena memang tokoh yang satu ini, sedikit saja yang mengenalnya. Siapakah dia? Dia adalah Teofilus. Hanya sedikit saja yang mengenal tokoh yang satu ini, yaitu Teofilus. Seorang jemaat yang sudah cukup lama, dan juga seorang pengerja. Dia pernah bertanya, siapakah Teofilus? Jadi artinya apa, saudara dan saudari? Artinya bahwa hanya sedikit saja yang mengenal Teofilus. Kecuali orang itu mau mempelajari secara khusus dari bahwa tokoh yang satu ini. Saudara dan saudari yang sekedam Tuhan Yesus, Teofilus itu tercatat dalam Lukas pasal 1 ayat 1 dan kisah para rasul pasal 1 ayat 1. Dalam dua kitab ini, tertera di situ nama Teofilus. Lukas pasal 1 ayat 1, kisah para rasul pasal 1 ayat 1. Dan cara umum, hanya ada di dalam dua kitab ini, nama Teofilus itu tercatat. Ada. Sebagian besar terjemahan Alkitab memang tidak menuliskan atau mencantumkan, menyebutkan nama Teofilus. Namun sebagian besar para pembaca sepakat bahwa Injil Lukas dan kisah para rasul atau kisah sejarah perjalanan gereja awal yang ditulis oleh Lukas didedikasikan keduanya itu untuk Teofilus. Jangan demikian saudari-saudari, siapakah dia ini? Dan apakah istimewanya sehingga roh kudus menggerakkan Lukas untuk menuliskan Injil Lukas dan kisah rasul atau sejarah gereja awal ini dan nama Teofilus itu ada di bagian katakanlah pengantarnya, bagian depan. Lukas pasal 1, ayat 1, kisah rasul pasal yang ke 1, juga ayat yang ke 1. kalau kita mencari dari sumber kekristianan, kita akan mendapati tidak ada yang pasti yang dapat memberitahukan, menginformasikan mengenai Teofilus secara apakah orang ini adalah dari tempat ini, apakah orang ini adalah seperti ini? Sumber kekristianan tidak ada yang pasti, kalau tidak ada yang bisa memastikan secara sepenuhnya mengenai Teofilus. Namun, apakah roh kudus menggerakkan Lukas untuk menulis Kinjil Lukas dan kisah para rasul itu tidak ada tujuan maupun arti sehingga nama yang kalau dicari dalam sumber kekristianan itu tidak ada yang pasti siapakah Teofilus itu. jadi artinya berbagai macam orang itu menduga bahwa Teofilus adalah seorang yang seperti ini berasal dari ini bahkan sampai keahliannya seperti ini. Namun, kita yakin bahwa roh kudus itu menggerakkan Lukas kalau dalam terjemahan Indonesia dituh dengan jelas Teofilus, Teofilus, dikisah langsung juga begitu Teofilus bukan sembarang untuk menuliskan namun saya yakin kita percaya ada arti dan tujuan dari roh kudus menggerakkan Lukas. Nah, saudara dan saudara Islam Tuhan Yesus Kinjil Lukas itu ditulis tahun 60 sampai tahun 63 sudah masehi kitab kitab kisah para rasul ditulis kurang lebih tahun 62 sampai 63 sebelum sesudah masehi kedua kitab ini ditulis oleh satu orang yaitu Lukas dalam jangka waktu keduanya itu tidak berbeda sangat jauh 60 sampai 63 tidak berbeda sangat jauh Injil Lukas ada tujuan kisah para rasul juga ada tujuan dan ini kita bisa baca tujuan tersebut dari masing-masing kitab di awalnya nah kita akan melihat dalam Lukas Pasal yang ke satu Lukas Pasal satu Iji Lukas Pasal yang ke satu Lukas Pasal satu ayat satu sampai yang ke empat Lukas Pasal satu ayat satu sampai yang ke empat Teofilus yang mulia banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi diantara kita seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayanan firman karena itu setelah aku menyediki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar jadi kalau kita membaca dalam lukas pasal 1 dari et 1 sampai yang keempat disitu sangat jelas roh kudus menggerakkan lukas menulis inji lukas karena ada sebuah tujuan yang sangat penting yang tentunya ini berhubungan juga dengan Teofilus yang dikatakan disitu Teofilus yang mulia demikian dengan kisah para rasul pasal 1 mari kita lihat kisah para rasul pasal 1 ayat 1 sampai yang ketiga kisah para rasul pasal 1 ayat 1 sampai 3 hai Teofilus dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari ia terangkat sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh roh kudus setelah rasul-rasul yang dipilihnya kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai dan dengan banyak tanda ia buktikan bahwa ia hidup sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menapakan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah nah saudara disini pun Lukas menulis kisah para rasul ada sebuah tujuan yang sangat jelas dan ditujukan juga ke seorang yang bernama Teofilus dua kitab didedikasikan didedikasikan kepada satu orang yaitu bernama Teofilus apakah ini sebuah kebetulan walaupun di terjemahan lain tidak dicantumkan nama Teofilus kebanyakan terjemahan tidak mencantumkan itu tetapi ada terjemahan beberapa diantara yang mencantumkan dan kita percaya bahwa ketika nama itu dicantumkan roh kudus menggerakkan Lukas ada sebuah tujuan yang boleh saat ini kita renungkan bersama-sama saudara yang terhadap Tuhan Yesus apa yang bisa kita pelajari dan petik pengajaran untuk kita renungkan dalam ibadah kita pada hari ini mari kita kembali membuka dalam Lukas pasal yang ke satu Lukas pasal satu ayat yang ke satu Lukas pasal satu ayat satu Teofilus yang mulia banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi diantara kita kita membuka Lukas kisah para rasul pasal satu ayat satu kisah para rasul pasal satu ayat satu hai Teofilus dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus terjemahan bahasa Indonesia yang kita punyai jika diperhatikan ada perbedaan penulisan terhadap Teofilus atau panggilan terhadap Teofilus dalam kedua tulisan yang ditulis oleh Lukas berasalkan dorongan gerakan roh kudus kalau dalam Lukas pasal yang ke satu dikatakan Teofilus yang mulia kalau dalam kisah rasul pasal satu ayat satu hai Teofilus saudara Teofilus yang mulia padahal kalau kita perhatikan baik Injil Lukas mungkin sepahar rasul itu ditulis dalam tahun yang sama 60 sampai 63 62 sampai 63 tetapi Lukas yang menulis kedua buku ini kenapa ya mengatakan kepada Teofilus itu berbeda yang satu hei Teofilus yang mulia satu hei Teofilus Teofilus yang mulia hei Teofilus padahal waktunya itu ada waktu yang sangat berdekatan dan orangnya sama itu Teofilus kenapa kenapa yang satu dikatakan yang mulia yang satu dikatakan hai Teofilus seorang yang dikatakan Tuhan Yesus apa arti yang mulia dalam Lukas pasal 1 ayat yang ke 1 itu dan disematkan untuk Teofilus oleh Lukas dalam bahasa Yunani mulia itu adalah Kristite Kristite ini sama seperti yang diberikan kepada seseorang yang punya jabatan tinggi di Roma mari kita lihat dalam kisah para rasul pasal yang ke 23 ayat yang ke 26 kisah para rasul pasal 23 ayat 26 salam dari Claudius Lysias kepada wali negeri Felix yang mulia kata mulia yang di berikan oleh Lukas kepada Teofilus dalam terjemahan asalnya itu sama dengan kata mulia yang diberikan kepada wali negeri yang bernama Felix sama-sama yang mulia Kristite jika dilihat dari panggilan Teofilus mungkin nampaknya bisa jadi dia adalah seorang yang sangat penting kalau perbandingan dengan Felix Felix wali negeri dan mempunyai jabatan sehingga Lukas yang sebagai tabib yang pada masa itu mungkin juga tidak kalah terkenal karena keahliannya dan mungkin karena keahliannya dikenal oleh Teofilus maka berharap banyak terhadap Teofilus agar apa agar Teofilus bisa menyampaikan sesuatu kepada bangsa lain yang berkuasa saat itu itu bangsa Roma dokumen membaca dalam kitab lukas pasal yang ke satu mulai dari ayat yang kelima disitu disinggung mengenai Herodes Raja Judea ini Raja yang diangkat oleh pemerintahan Roma di wilayahnya orang Yahudi jadi kalau diperbandingkan dengan Felik mungkin saja Teofilus ini ada seorang yang sangat penting dan punya jabatan yang sangat tinggi sehingga Lukas berharap terhadap Teofilus untuk bangsa lain yang saat itu berkuasa yaitu Roma pertanyaannya adalah apakah Teofilus adalah bangsa lain apakah Teofilus bukan orang Yahudi bangsa lain sehingga Lukas itu sangat berharap kepada Teofilus dan siapakah yang membawa Teofilus menjadi percaya kepada Tuhan kepada Yahweh dan kapan mulai percaya kepada Tuhan Yesus kalau kita baca dalam Lukas pasal 1 ayat 1 sampai yang ketiga dikatakan di situ oleh Lukas banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa yang telah terjadi diantara kita seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan dan pelayan firman jadi kita membaca dalam ayat yang kedua dalam injil luka pasal 1 ternyata banyak orang itu telah berusaha menyusun suatu berita sebelum Lukas itu mengambil keputusan untuk membukukan yang disebut dengan berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi diantara Lukas dan juga Teofilus khususnya dan itu disampaikan oleh mereka yang semua adalah saksi mata dan pelayan firman jadi sudah berapa lama yang disebut dengan mereka yang dikatakan saksi mata dan pelayanan firman itu menyampaikan suatu berita sehingga berita itu didengar oleh Lukas dan juga oleh Teofilus khususnya yang kemudian Lukas itu menyusun buku tersebut dengan teratur dan ditujukan untuk Teofilus yang mulia siapa yang membawa Teofilus itu menjadi percaya Tuhan dan kapan mulai percaya kepada Tuhan Yesus kalau kita baca dalam luka 1 S193 ini kelihatannya ada suatu proses yang tidak diketahui secara jelas tetapi itu bukan proses yang pendek karena ada perkataan banyak orang telah berusaha kapan mulai berusaha menyusun suatu berita yang kemudian disidiki oleh luka sendiri peristiwa itu dari seksama dari asal mulanya kelihatannya proses yang dilalui itu sangat panjang sudah lama namun tidak jelas kapan dimulainya Teofilus menjadi percaya kepada Tuhan dan kapan mulai percaya kepada Tuhan Yesus namun saudara mungkin bisa kita lihat dari sisi timeline keren contoh sisi lamanya Tuhan Yesus dalam dunia itu kalau diukur dari ketika dia mulai yang disebut dengan melayani umur 30 kurang lebih dia 3,5 tahun dari umur 30 sampai kemudian dia mati kemudian dia bangkit pada hari yang ketiga apakah dalam waktu tiga setengah tahun itu kemudian Teofilus ada disitu sehingga dia menjadi percaya atau sesudah Tuhan Yesus terangkat ke surga kan dikatakan di dalam ayat yang ketiga karena itu setelah aku menyediki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya kapan yang disebutkan asal mulanya Lukas disitu tidak memberitahukan waktunya hanya mengatakan asal mulanya bisa jadi sebelum Yesus itu ada sampai Yesus itu ada kemudian Yesus itu mati dan kemudian meninggalkan dunia terangkat ke surga Lukas kemudian digerakan roh kudus menyediki dengan seksama peristiwa itu jadi bisa saja sesudah Tuhan Yesus terangkat ke surga baru kemudian konel Theophilus dia percaya kepada Tuhan Yesus namun lihat tujuannya disini yang dikatakan 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 keempat Lukas 1 ayat 4 supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar kapan juga mulai diajarkan kepada Theophilus sehingga ketika Lukas itu mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur punya tujuan agar Theophilus yakin bahwa yang diajarkan kepada dirinya itu sungguh benar nah saudara yang ketahui Tuhan Yesus namun yang pasti sampai Injil Lukas ini ditulis setelah disidiki oleh Lukas yang dibukukannya Theophilus masih dipanggil yang mulia Theophilus yang mulia apa arti yang mulia disini kalau kita membaca dari terjaman asalnya yang mulia disini boleh dikatakan berhubungan dengan bangsawan berhubungan dengan yang disebut dengan ter paling paling kuasa paling punya kekuasaan punya kuasa yang sangat tinggi jadi kalau dari terjaman asalnya memang Theophilus ini ada kemungkinan besar dia ter paling punya kuasa punya kekuasaan dia seorang bangsawan punya jabatan tinggi sehingga sehingga Lukas sangat menghormatinya namun saudara kembali kalau kita perbandingkan dengan kisah sepasal 1 ayat yang ke 1 tadi dikatakan bahwa kedua buku yang ditulis oleh Lukas ini gak peda jauh waktunya 60 sampai 63 gak peda jauh namun dalam kisah Pak Rasul kita melihat kisah Pak Rasul pasal 1 ayat 1 dikatakan disitu Hai Theophilus dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus tadi Theophilus yang mulia sekarang Hai Theophilus Saudara buku yang ditulis oleh Lukas dalam jangka waktu yang tidak berbeda jauh bahkan boleh dikatakan sama sangat dekat tetapi kepada Theophilus yang satu dikatakan Theophilus yang mulia yang satu Hai Theophilus karena bisa berubah sangat cepat dari Theophilus yang mulia kemudian Hai Theophilus yang mulianya kemana kalau kita coba membaca Lukas pada satu satu tadi Theophilus yang mulia tentu ketika Lukas menuliskan ini dengan sebuah nada yang sangat penuh hormat Theophilus yang mulia berbeda ketika dia menulis kisah Pak Aras pada satu satu Hai Theophilus ada sebuah perbedaan sangat menyolok disitu satu yang mulia satu Hai satu seperti menilas hormat sangat tinggi satunya apa seperti menganggap itu seperti teman seperti saudara kemana yang mulianya Pasul Palus pernah mengungkapkan kepada salah satu gereja yang didirikan pada masa itu sudah mengalami yang disebut dengan kemerosotan dalam hal iman mari kita lihat kita Galatia pasal 3 ayat 26 sampai 28 Galatia pasal 3 ayat 26 sampai 28 sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus 27 karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus 28 dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani tidak ada hamba atau orang merdeka tidak ada laki-laki atau perempuan karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus 29 dan jika kamu adalah milik Kristus makamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah apa hubungannya saudara antara apa yang ditulis oleh Paulus kepada gereja di Galatia dengan mengatakan bahwa kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus kamu semua telah dibaptis dalam Kristus dan telah mengenakan Kristus sehingga tidak ada orang Yahudi tidak ada orang Yunani tidak ada hamba tidak orang merdeka tidak ada laki-laki atau perempuan karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus apa hubungannya antara Theofilus yang mulia yang kemudian dalam kisah Rasul berhubung menjadi Hayat Theofilus saudara kemudian seperti ini ketika Lukas menulis yang disebut dengan Theofilus yang mulia saat itu Theofilus memang orang yang percaya kepada Tuhan mungkin sudah menjadi pengikut Tuhan Yesus tetapi dia masih dalam keadaannya yang semula dia masih yang disebut dengan menganggap masih beranggapan bahwa suatu hal yang terhormat suatu hal yang sangat tinggi suatu hal yang berbeda kuasa itu adalah satu yang sangat penting dan Lukas disini mencatatnya dan Lukas sangat menghormati Theofilus ini yang memang mungkin awalnya dia adalah seorang bangsawan seorang yang punya kekuasaan seorang yang punya jabatan sehingga Lukas sangat berharap kepada untuk membantu dalam pengabaran Injil namun seiring berjalan waktu tidak begitu lama Theofilus dia tidak memasalahkan yang disebut dengan yang mulianya yang ada di belakang namanya itu yang ter yang paling sehingga Lukas kemudian dalam kisah Pak Rasul menuliskan Hai Theofilus artinya saudara kalau dulu dia yang mulia dari sekarang siapa yang mulia bukan dia melainkan siapa Tuhan Yesus yang mulia dari sini apa yang kita bisa bersama-sama dari Theofilus yang mulia menjadi Hai Theofilus saudara kita masing-masing pribadi marilah kita memperhatikan yang disebut dengan pertumbuhan rohani kita siapa yang membawa kita menjadi percaya Tuhan Yesus yang kedua kapan kita menjadi percaya Tuhan Yesus dan terima anugerah keselamatan yang ketiga seperti apakah pertumbuhan rohani kita sampai kita tahu bahwa siapakah kita setelah kita menerima anugerah keselamatan daripada Tuhan Yesus setelah kita dibaptis dalam Kristus dan mengenakan Kristus kalau kita mungkin hanya sebatas baru dibaptis dalam Kristus dan belum menyadari telah mengenakan Kristus ya mungkin kita akan sama seperti Teofilus yang mulia itu masih ada di dalam kehidupan kita yang terhormat yang tertinggi yang berkuasa yang-yang dan yang-yang-yang lain ter-ter yang lain paling-paling yang lain sehingga mungkin kita tidak dipanggil dengan rasa sesuai keinginan kita bisa tersinggung tapi berjalan yang waktu kita lihat disini Teofilus dipanggil oleh Lukas hai Teofilus apakah Lukas itu kurang ajar membanggil yang mulia kemudian menjadi hai tentu tidak seperti itu saudara namun disini kita bisa ambil sebuah hikmahnya sebuah pengajarannya akan sebuah pertumbuhan rohani sehingga pada akhirnya tahu posisi saudara setelah dibaptis mengenakan Kristus itu tidak tidak ada orang Yahudi tidak ada orang Yunani tidak ada hamba tidak ada orang merdeka semua itu satu dalam Kristus Yesus yaitu saudara maka kata hai ini sebenarnya adalah saudara jadi Teofilus sudah dianggap menjadi satu kesatuan dalam Kristus saudara dan ini disadari oleh siapa oleh Teofilus saudara ini proses dan marilah kita memperhatikan juga proses pertumbuhan rohani kita apakah kita sudah sampai seperti hanya dengan Teofilus yang mulia sudah tidak ada lagi pada kita yang mulia hanya untuk siapa Tuhan Yesus Allah kita dia yang mulia dan kita bukan yang mulia kita adalah orang-orang berdosa yang kemudian dilayakan oleh Tuhan Yesus bahkan dalam kemuliaan itu bukan untuk kita untuk siapa untuk Tuhan dan kita membaca kisah Pak Rasul ayat-ayat berikutnya berbicara mengenai apa kalau kita membaca kisah Pak Rasul kisah Pak Rasul pasal 1 Lukas disitu mengatakan dengan jelas ayat 1 ayat Teofilus dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus buku yang pertama itu adalah Injil Lukas yang tadi Lukas pasal 1 dikatakan Teofilus yang mulia yang ayat 4 memberitahu pada kita semua agar Teofilus itu menjadi yakin bahwa apa yang diajarkan apa yang diajarkan kepada ini itu adalah benar jadi boleh dikatakan sebelum Teofilus itu yakin bahwa apa yang diajarkan itu mengenai Mesias mengenai Yesus itu adalah benar maka dia tidak bisa melepas yang disebut dengan kata yang mulianya yang ada di atau menyertai dirinya setelah dia tahu maka dia lepas itu maka dalam buku yang keduanya dikatakan hai kenapa hai disini karena kemudian kita membaca ayat yang keempat hingga ayat yang selanjutnya berbicara disitu mengenai tujuan Yesus berulang-ulang kali berbicara kepada mereka tentang apa tentang kerajaan Allah apa kerajaan Allah ini gereja yang kemudian kita tahu jalan ceritanya ketika aku dicurahkan gereja itu berdiri artinya apa Teofilius sudah menyadari bahwa sekarang dia adalah gereja secara rohani dia adalah tubuh Kristus Yesus sedangkan kepalanya itu adalah Yesus kalau dulu dia menjadi kepala maka dikatakan yang mulia dia punya jabatan tetapi sekarang dia adalah tubuh Tuhan tubuh menjadi tubuh yang dilayakan oleh Tuhan kalau Tuhan tidak melayakan dia tidak bisa menjadi tubuhnya tapi kepalanya siapa Yesus maka Yesus setelahnya kemudian layak untuk menyandang yang mulia hal ini harus kita bersantara nungkan dalam kehidupan pribadi kita karena ini adalah pertumbuhan rohani itu menyadari dengan sangat dengan benar siapakah saudara dan saya setelah percaya Yesus setelah terima andur keselamatan maka posisi kita beda kita sudah bukan lagi yang mulia tetapi kita hai saudara kita gereja carohani tubuh tubuh Kristus kita sudah bukan kepala lagi kepalanya adalah Yesus maka yang mulia untuk Tuhan untuk Yesus dan ini kita harus tahu kalau tidak saudara maka ada hal yang penting yang kita mungkin tidak bisa lakukan apa itu menjadi saksi bagi Tuhan kita baca dalam Lukas pasal yang ke 24 ayat 49 ujung daripada inji Lukas Lukas pasal yang ke 24 mari kita buka bersama ayat 49 Lukas pasal 24 ayat 49 48 49 maaf Lukas pasal 24 ayat 48 saya 49 kamu adalah saksi dari semuanya ini 49 dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku kamu harus tinggal dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi ujungnya endingnya dari Lukas pasal 24 adalah kamu adalah saksi dari semuanya ini apakah kamu ini adalah Lukas saja tentu tidak termasuk Teofilos dimana Inji Lukas tertuju kepada dirinya di awal itu yang mulia dan akan mendapatkan kuasa dari tempat tinggi apa itu Rokudus kita baca kisah rasul pasal 1 ayat 8 Rokudus adalah kuasa dari tempat tinggi dan juga menjadikan semua orang itu yang dipenuhinya menjadi tubuhnya menjadi gereja dan kisah rasul pasal yang ke 28 pasal terakhir ayat 33 1 pun memberitahu pada kita semua dari Paulus tinggal dan Paulus tinggal 2 tahun penuh di rumah yang disewanya sendiri itu ia menerima semua orang yang datang kepadanya 31 dengan terus terang dan tambahin tangan apa-apa yang memberitakan kerajaan dan mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus nah saudara baik Nji Lukas maupun kisah rasul yang ditulis oleh Lukas ujungnya adalah memberitakan kabar sukacita nah jadi kalau tidak ada perubahan rohani tidak ada perubahan rohani dari yang mulia menjadi hai tetap menganggap yang paling mulia bagaimana kita bisa mengabarkan kabar sukacita karena apa belum menyadari mengenai statusnya setelah terima keselamatan kemari pada hari ini kita bersama-sama Theofilus Lukas mencatat dalam buku yang pertama Theofilus yang mulia dalam buku yang kedua Hayat Theofilus ada perbedaan di situ yang mengajar kepada kita semua yaitu untuk memperhatikan pertumbuhan rohani kita sudah saya manakah pertumbuhan rohani kita apa kita menyadari bahwa saat ini kita berbeda dulu kita yang mulia setelah kita menjadi tubuh Tuhan setelah kita dibaptis setelah kita mengenakan Kristus kita adalah tubuhnya sudah bukan kepala lagi tubuh kita sudah bukan utama lagi yang utama adalah Kristus maka marilah sekarang yang mulia hanya untuk Yesus sebagai kepala daripada kita semua kirian firman Tuhan dan menjadi bang perenungan bagi pertumbuhan rohani kita amin